Sebuah mobile suit yang dibangun kembali dari seri God Ex Omni sebelumnya. Inilah dia, Verde Buster Gundam. Verde Buster Gundam merupakan salah satu dari tiga Gundam yang muncul dalam cerita sequel dari seri era kosmik dengan judul mobile suit Gundam Seed Stargazer. Dimana dalam cerita tersebut, Verde Buster ditempatkan dalam penggunaan salah satu pilot Phantom Pain dari pihak Omni yang terlihat berjuang dengan dua rekan lainnya dalam misi menghalau penyerangan teroris dari vaksi koordinator antinatural. Nah, seperti apa histori pembuatan dari Verde Buster ini? Langsung saja kita bahas, Brai. Setelah pertempuran pertama berakhir antara Zab dan juga Omni pada tahun 71 kosmik era, konflik tersebut pada akhirnya membawa perdamaian sementara untuk keduanya dalam bentuk perjanjian Junius. Yang mana salah satu aturan yang ditetapkan dalam perjanjian mengatakan bahwa kedua pihak yang berdamai dilarang untuk kembali mengembangkan mobile suit berdaya nuklir serta membatasi jumlah produksi mobile suit baru untuk masing-masing vaksi. Dan karena adanya ketentuan ini, Phantom Pain sebagai salah satu pihak dari Omni kemudian mengambil langkah untuk memproduksi ulang kembali seri God X awal mereka sebagai mesin tempur yang akan digunakan oleh beberapa pilot dari Phantom Pain. Singkatnya, pengembangan mobile suit baru ini akan diberi nama sebagai Actian Project, di mana itu terdiri dari Strike Noir, Blue Duel, Verde Buster, Nero Blitz, dan yang terakhir ada Rosso Aegis. Nah, untuk Verde Buster sendiri, itu dikembangkan berdasarkan data dari Buster Gundam yang merupakan salah satu dari G-Project sebelumnya. Dan seperti layaknya Buster Gundam, Verde Buster juga dirancang untuk pertempuran artileri yang juga dilengkapi dengan berbagai persenjataan berat. Oh iya, sebelum dimodifikasi dan ditingkatkan menjadi Verde Buster, baik itu Buster Gundam lama maupun Buster Gundam seri Actian, keduanya memiliki bentuk serupa secara keseluruhan. Dan yang membedakan di antara keduanya hanya ada pada pemberian fitur perlindungan armor dengan versi yang berbeda. Nah, berbicara tentang perlindungan armor, Verde Buster sendiri dilengkapi dengan VPS Armor yang merupakan versi perbaikan dari fitur PS Armor sebelumnya. Dan untuk peningkatan yang terjadi, sebagai perbandingan antara versi PS Armor lama, yaitu bahwa VPS Armor dikatakan lebih irit konsumsi daya. Selain itu, VPS Armor juga dapat diisi ulang melalui jarak kejauhan apabila perangkat tambahan yang dibutuhkan tersedia pada kapal perang yang membawa mobile suit tersebut. Dan untuk perbedaan yang terakhir, seperti yang terjadi pada Impulse Gundam milik ZAF, sebenarnya VPS Armor juga dapat disetel secara manual maupun otomatis agar dapat menggunakan berbagai warna dengan tingkat ketahanan tertentu. Nah, selain menyertakan VPS Armor, Verde Buster juga dilengkapi dengan pemasangan power extender, yaitu sebuah perangkat daya energi tambahan yang bisa menambah jam pengoperasian sekaligus daya energi untuk berbagai persenjataan yang dimiliki oleh mobile suit. Jadi, dengan penambahan fitur power extender ini, bisa dikatakan bahwa berbagai persenjataan dari Verde Buster lebih memiliki daya hancur yang lebih kuat daripada Buster Gundam sebelumnya. Dan untuk berbagai fitur ganti tambahan lainnya yang dilengkapi oleh Verde Buster, yaitu terdiri dari sensor baru pada bagian dahi dan juga visor tambahan pada bagian kepala. Untuk sensor VCS ini dikatakan mampu untuk memberikan kemampuan bidik yang jauh lebih baik seperti menambah akurasi tembak serta jangkauan bidik yang jauh lebih luas. Dan untuk alasan mengapa Verde Buster memiliki perlindungan wajah tambahan di sini, yaitu untuk melindungi sensor baru tersebut. Oh iya, untuk alasan kedua, kenapa sensor diharuskan untuk diperkuat dengan penggunaan pelindung wajah, yaitu karena Verde Buster juga dirancang untuk mendukung pertempuran jarak dekat. Dan untuk perihal persenjataan, yang pertama Verde Buster dilengkapi dengan sepasang misil pot pada armor bahu yang keduanya sama-sama dapat mengangkut 6 misil. Selain itu, terdapat satu High Energy Beam Cannon pada bagian atas bahu kiri, serta satu Gun Launcher pada bagian atas bahu kanan yang masing-masing merupakan senjata dengan jenis yang sama yang pernah digunakan Buster Gundam sebelumnya. Oh iya, meskipun kedua senjata ini merupakan upgrade yang lebih kuat, namun untuk kekurangannya, itu tidak bisa digabungkan, seperti dua senjata Buster Gundam sebelumnya. Dan untuk persenjataan terakhir, Verde Buster dilengkapi dengan sepasang komposit Bayonet Beam Rifle yang dipasang pada bagian pinggang. Nah, ini merupakan senjata yang benar-benar baru yang dibuat khusus untuk dilengkapi pada Verde Buster. Selain dapat digunakan secara terpisah, keduanya juga dapat disatukan untuk membentuk Cannon Mode dengan keluaran senjata yang jauh lebih tinggi. Senjata ini sendiri merupakan pemecah masalah dari Buster Gundam sebelumnya yang tidak bisa melakukan pertempuran jarak dekat. Dimana dua senjata ini dibekali dengan sepasang pisau dan juga generator Bayonet, yaitu sebuah perangkat yang dapat berfungsi menjadi pemandu arah tembakan dari Beam selama senjata digunakan dalam bentuk Cannon Mode. Oh iya, meskipun Verde Buster Gundam ini memiliki mobilitas yang tidak buruk, pada kenyataannya mesin ini tidak memiliki kemampuan atau fitur penerbangan tambahan. Dalam cerita, Verde Buster Gundam pertama kali diluncurkan untuk menyerang salah satu pangkalan ZAF, yang kemudian berpartisipasi dalam misi pengawalan pengiriman dari Destroy Gundam bersama Blue Duel dan juga Strike Noir. Di akhir penampilannya, Verde Buster bersama pilotnya terlihat menyerang sebuah stasiun luar angkasa milik dari DSSD untuk misi mencuri unit AI dari Stargazer Gundam. Tetapi selama pertempuran, Verde Buster kemudian dihancurkan setelah kehabisan energi dari baterainya yang membuatnya kemudian dihujani serangan dari mobile suit Astra DSSD Custom. Nah, Bray, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita untuk hari ini. Seperti biasa, sebelum memin-min close videonya, jangan lupa untuk bantu like, komen video ini, serta tonton juga video menarik lainnya dari channel ini yang mungkin saja kalian suka. Oke, akhir kata mimin pamit undur diri. Salam Gundam!